Kisruh Klub Divisi Utama Liga Slovakia, FK Senika terus berlanjut dan semakin memburuk. Sejumlah pemain dan pelatih mengundurkan diri pada Jumat, tanggal 15 April tahun 2022. Alhasil, FK Senika yang bertanding pada Sabtu, tanggal 16 April tahun 2022, melawan Liptovski Mikulas, hanya menurunkan pemain U19. Dua pemain asal Indonesia, Egi Maulana Fikri dan Witan Sulaiman pun menghilang dan tak muncul dalam daftar pemain. Hasil akhir, Senika kalah 0-3 dari Liptovski Mikulas. Mundurnya sejumlah pemain dan pelatih itu dikonfirmasi laman sport. Ada delapan pemain yang sudah menyatakan mundur, tetapi tidak disebutkan namanya. Alasannya, manajemen FK Senika tak mematuhi kesepakatan, seperti pembayaran gaji. Beberapa pemain tidak mendapatkan gaji selama setahun. Sementara, pelatih Pavel Suster pun diberitakan telah menyatakan mundur. Dalam pertandingan melawan Liptovski Mikulas, Senika memboyong mantan pelatih Spartak Ternava dan Slovan Bratislava, Libor Vasyang sebagai pelatih. Semangat Egi dan Witan. Semoga ada jalan terbaik. Terima kasih.